Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya akan menganaisa ada 7 saham Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, ke enam BDMN, dan ketujuh ARTO Langsung saja kesan pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup naik 1,38% ke harga Rp7.325 Kalau dilihat transaksi asing, net sell Kalau dilihat dari broker samarinya, BBNI diakumulasi Langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal, BBNI hari ini naik dengan membentuk gap up ya Karena ada sentimen kalau BBNI akan akusisi bank mini ya Kalau nggak salah Bank Mayora ya Itu baru news saja ya Apakah benar nggaknya ya nantilah nangkunya Tapi terlihat ini BBNI memang sudah menutup gapnya di Rp7.465 ya Ini harga tertinggi Rp7.450 Oh belum ya, belum ditutup sempurna gapnya di tanggal 20 Februari 2020 Dan kemungkinan kalau sudah membentuk candle doji di area resisten atau dekat-dekat resisten ini Ada peluang BBNI turun Nah, jadi perlu hati-hati yang sudah dari bawah pasang trailing stop sahamnya Kalau yang baru beli di pucuk ya disesuaikan saja Karena BBNI ini paling Kalau pun turun dia retest neck length cap and handle-nya ini Di Rp6.700 sampai Rp6.780 Ini kan terlihat area konsolidasi Dan kebetulan nih BBNI ini pas di area resisten Nih ya Jadi Kalau besok candle-nya merah Ya udah peluang Minggu depan turun dulu Ke Rp6.700 Arah ya Tapi belum tentu sampai ya bagus Karena saya juga habis profit taking Dua hari yang lalu Ya cari kesempatan Kalau dikasih koreksi ke bawah ya saya ambil lagi Harga sekarang ya Belum White NC aja Kalaupun dia naik lagi yaudah Biarin Karena ada resiko yang harus dilihat Bukan hanya keuntungan atau profit Yang dilihat ini kan ini resisten Kalau dia ternyata turun Sayang Rugi waktu Nunggu dia beberapa hari turun Mending saya nunggu dulu white NC di bawah Jadi seperti itu ya BBNI tetap ada peluang Dia membuat swing low-nya Atau koreksi Jadi kesempatan Kalau yang sudah punya Ya pasang try and stop Jagain aja sahamnya Jangan sampai rugi Yang awalnya profit Jadi seperti itu Untuk BBNI Kalau secara trend Dia masih akan uptrend Tapi ada peluang Membuat swing low-nya Apakah sampai Rp6.700 Ya tergantung market Jadi seperti itu Untuk BBNI Langsung saja ke saham kedua Ada BMRI yang hari ini Ditutup terkoreksi tipis 0,34% Ke harga Rp7.175 Kalau dilihat transaksi asing Net buy Bahkan di bulan Oktober ini Asing terus net buy Nilainya juga cukup signifikan Kalau dilihat dari brokos Sama harinya BMRI diakumulasi Langsung saja ke technicalnya Secara technical BMRI Ya cukup bagus Tapi kan ini dia Terkoreksi tipis Walaupun Dia diakumulasi Dan di net buy Asing Ada peluang juga Dia masih bisa turun Ke Rp7.000 Ini bagus Kalau dia turun Ke dekat-dekat Rp7.000 Ini kesempatan beli Bagi yang belum punya Dan toleransinya Rp6.800 Udah maksimal Penurunannya Kalau mau lanjut uptrend Jadi seperti itu Ya untuk BMRI Sabar aja Yang belum punya Kalaupun yang takut Ketinggalan Ya coba cicil dulu Di harga Rp7.175 Nanti kalau dia turun Ke Rp7.000 Bisa tambah Kalau dia melanjutkan Penurunan sampai Rp6.800 Bisa tambah juga Di harga ini Tinggal cut loss Kalau turun Dari Rp6.800 Kalau pun Tidak pakai cut loss Ya harus Siap rugi waktu Tapi rugi waktu Di Big Bank ini Tidak masalah Karena Sangat berpeluang Balik arah Jadi seperti itu Untuk BMRI Yang sudah pegang Dari bawah Pasang try and stop aja Jagain profitnya Jangan sampai Ya Merah lagi lah Dari profit jadi merah Seperti itu Untuk BMRI Langsung saja Kesam ketiga Ada BBRI Yang hari ini ditutup Terkoreksi 0,9% Ke harga Rp4.360 Kalau dilihat Transaksi asing juga Net buy Bahkan dari Tanggal 1 Oktober Kalau dilihat dari Brokos Samarinya BBRI Diakumulasi Langsung saja Secara teknikal Secara teknikal BBRI bisa dikatakan False breakout 4.400 Dan Kalau mau aman Besok harus Rebound Kalau enggak Arahnya Ke 4.200 Memang Hari ini Gap Sudah ditutup Saat BBRI naik Di tanggal 18 Oktober Nah ini Gap ditutup Dan Kalau besok dia kembali Melanjutkan Penurunan Mungkin Akan retest EMA 200 Garis merah ini Dan support Yang ditarik Garis 4.200 Ya itu Lebih bagus Jadi kesempatan Yang belum punya Bisa buy Kalau yang sudah punya Dan profit taking Di area atas Ya bisa kembali Buy back Di area 4.200 Itu lebih bagus Kalau dia bisa turun Membuat Swing low Di 4.200 Jadi seperti itu Untuk BBRI Langsung saja Kesem keempat Ada BBCA Yang hari ini Ditutup Terkoreksi tipis 1,3% Ke harga 7.400 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Samarinya BBCA Didistribusi Oleh broker asing Langsung saja Ke technical Secara technical BBCA Sekarang di area Neckland 7.400 Kalau jebol Ya 7.200 Sampai 7.100 Area ini Ini target Penurunannya Lebih dari itu Ya kembali Down trend Tapi karena Market Mau windows dressing Harusnya itu Swing low Dia tidak akan Turun dari itu Jadi daerah 7.050 Sampai 7.150 Kalau pun harus Turun ya ke area ini Dan mantul Lagi Ke atas Jadi seperti itu Untuk BBCA Bagi yang sudah punya Dan beli Di harga pucuk Juga gak masalah Tetap hot saja Kalau ada dana Nanti Upper Downnya Di area 7.200 Ini Atau 7.000 Di area ini Bisa Jadi seperti itu Untuk BBCA Secara trend BBCA Masih Bisa ke atas Masih potensi besar Menguji All time high Harinya lagi Di Desember Langsung saja Kesam kelima Ada BBTN Yang hari ini Ditutup tar Koreksi 0.82% Ke harga 1.795 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Samarinya BBTN Sedikit Di distribusi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical BBTN Ini di area Running bottomnya 1.700 Jadi Menarik Untuk BBTN Dia koreksi dulu Ke area 1.700 Sampai 1.750 Jadi Walaupun dia Koreksi Satu Dua Candle Lagi Atau Tiga Candle Yang penting Nggak jebol 1.700 Itu Masih Normal Dan itu Namanya Koreksi Wajar Dan Peluangnya Tetap Masih Sama BBTN Akan Lanjut Uptrend Cuman Dia akan Membuat Swing Low Jadi Bagaimana Strateginya Pokoknya Kemungkinan Ya akan Ada Membuat Swing Low Di area 1.750 Sampai 1.700 Ini Baru Melanjutkan Naik Jadi Seperti Itu Untuk BBTN Target Saya 2.000 Semoga Tercapai Kalau Nggak Bulan Ini Ya Bulan Depan Kalau Bulan Ini Ya Kemungkinan Nggak Bulan Depan Untuk BBTN Kalaupun Akhir Tahun Bisa Sampai 2.180 Jadi Seperti Itu Untuk BBTN MACD Kayaknya Sangat Tajam Mengarah Ke Atas Membentuk Golden Cross Bercat Di Atas 0 Juga Masih Terbentuk Koreksi 2 hari Volume Makin Tinggi Dia Lihat Besok Kalaupun Koreksi Kesempatan Beli Di Area Bawah Dapat Harga Murah Jadi Seperti Itu Untuk BBTN Langsung Saja Kesam 6 Ada BDMN Yang Hari Ini Ditutup Terkoreksi 2.75% Ke Harga 2.820 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Dari Bokok Semarinya BDMN Didistribusi Langsung Saja Ke Teknik Secara Teknik BDMN Ya Koreksi Wajar Kalaupun Dia Koreksi Ya Maksimal Koreksinya 2.700 Lebih Dari Itu Yaudah Berarti Ada Peluang Untuk Kembali Downtrend Tapi Harusnya Enggak Karena Dia Masih Uptrend Dan Kalau Ditarik Garisnya Dia Masih Di 2.770 Harusnya Ada Pantulan Di Past Trend Lain Uptrend Ya Mentor Tolerasi 2.700 Jebol Itu Cut Loss Harga Sekarang Kalau Spekulasi Buy Cut Loss Sekitar 5-6% Target Profit 5-6% Jadi Resiward Satu Banding Satu Alangkah Bagusnya Besok Kalau Dikasih Koreksi Lagi Ya Itu Kesempatan Beli Dapat Harga Murah Jadi Seperti Itu Untuk BDMN Langsung Saja Kesempatan Terakhir Ada Arto Yang Hari Ini Kembali Melanjutkan Kenaikan Ke Harga 14.750 Naik 6,69% Tapi Yang Perlu Diperhatikan Kenaikannya Ini Ya Bisa Pricemaker Yang Angkat Karena Bit Offer Jomplang Dan Tipis Kalau Dilihat Transaksi Asing Malah Net Buy Kalau Dilihat Dari Block Samarinya Arto Di Akumulasi Langsung Saja Ke Teknikalnya Secara Teknikal Arto Cukup Luar Biasa Setelah Dia Mantul Dari Area 12.000 Dan Ribbon Semoga Terkonfirmasi Harusnya Ini Sudah Terkonfirmasi Cuman Kalau Masuk Dana Besar Agak Berat Juga Di Arto Bit Offernya Sangat Tipis Ini Gampang Polatil Kalau Diguyur Raja Ini 400-300an Lot Sudah Turun Bisa Sampai 14.000 Jadi Seperti Itu Kalau Mau Masuk Lot Tipis Yang Gak Apa Untuk Diswing Thread Simpan Sampai Akhir Tahun Atau Sampai Bulan Depan Yang Penting Arto Ini Gak Jebol Lagi 14.000 Nah Kalaupun Dia Koreksi Besok Jangan Sampai Turun Dari 14.000 Nah Jadi Seperti Itu Untuk Arto Menarik Juga Diperhatikan Kalau Ditarik Trendnya Dari Atas Ya Masih Down Trend Kecuali Nanti Dia Breakout 16.000 Apalagi 17.000 Ya Udah Kembali Uptrend Jadi Seperti Itu MSCD Membentuk Golden Cross Mengarah Ke Atas Barchat Di Atas Juga Terbentuk Volume Meningkat Ada Peluang Dia Kembali Uji Trend Line Down Trend Ini Di Sekitaran 15.000 Sampai 15.500 Seperti Itu Yang Punya Dari Bawah Ya Jagain Aja Dengan Trading Stop Tapi Kemungkinan Ya Ketriger Karena Bithopernya Tipis Jadi Seperti Itu Untuk Arto Cukup Sampai Di Sini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Apabila Channel Barneo Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Baham Pertiman Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Saham Bisa Klik Tombol Berlangganan Dan Nyalakan Bingung Membuat Trading Plan Bisa Join Trading Bersama Barneo Trader Nanti Dipilihkan Sam Sam Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chat Dan Free Konsultasi Pertobolio Dan Free Grup Rekomendasi Kripto Kalau Tertarik DM Instagram Barneo Trader R Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Tetap Semangat Semoga Bisa Terus Cuan Sampai 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 Sampai